Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Selamat datang di channel kami Tempat di mana kita berbagi kisah, inspirasi, dan ilmu yang membawa kita semakin dekat kepada pencipta Hari ini, kita akan membagikan sebuah cerita yang sangat spesial Cerita tentang seorang mu'alaf muda yang menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk pertama kalinya Kisah nyata yang akan membuat kita semua merenung dan bersyukur atas nikmat iman dan Islam Bersama kita akan menyelami perjalanan spiritual seorang mu'alaf muda Bagaimana dia, dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tentang Islam Berusaha dengan sepenuh hati untuk berpuasa di bulan Ramadan Ini bukan hanya kisah tentang kekuatan iman dan keteguhan hati Tapi juga tentang betapa indahnya umat Islam saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam meraih cinta Allah SWT Mari kita simak, bagaimana kisah ini berlangsung dan apa yang bisa kita petik darinya Judul, Kisah mu'alaf muda bertahan puasa Ramadan pertama, ternyata mudah Mohamed Salah yang berusia 23 tahun, baru saja memeluk agama Islam pada bulan Januari lalu Pengalaman puasa pertamanya ternyata mudah Mohamed Salah yang berusia 23 tahun, baru saja memeluk agama Islam pada bulan Januari lalu Pengalaman puasa pertamanya ternyata mudah Mengutip dari halijtimes.com, Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 Mohamed Salah, yang memiliki ayah Yahudi dan ibu beragama Kristen Mengatakan latar belakangnya memberikan perspektif unik tentang hidup berdampingan dalam agama Salah mengibaratkan pengalaman itu dengan energi yang dirasakannya saat sholat subuh Sholat subuh adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran saya sepanjang hari adalah Saya tidak akan minum seteguk air pun, kata Salah Sebelum memeluk Islam, saya selalu memikirkan bagaimana umat Islam bisa berpuasa sebulan Itu adalah ketakutan ketika saya menerima Islam Akhirnya saya berhasil dan semua Alhamdulillah lancar Kesiapan mental adalah kuncinya, tambahnya lagi Perjalanan Salah masuk Islam bermula dari rasa penasaran yang mendalam yang dipicu oleh kejadian nahas Yaitu penyerangan masjid yang tragis di Selandia baru pada tahun 2019 Sejak itu ia memulai upaya untuk memahami ajaran Islam, agama yang menganjurkan perdamaian dan persatuan Dipandu oleh rasa kasih sayang, Salah menemukan hiburan dalam ajaran yang ia temui selama penjelajahannya Saya lahir dari ayah yang beragama Yahudi dan ibu yang menganut agama Kristen Latar belakang keluarga saya yang beragam memberi saya perspektif unik tentang hidup berdampingan secara beragama Saya telah membaca Alkitab dan Taurat, hal ini membantu saya memahami Al-Quran lebih awal dan lebih baik, kata Salah Tiba di Uni Emirat Arab tahun 2023 lalu, Salah menemukan komunitas suportif yang semakin mendorong perjalanan spiritualnya Percampuran budaya dan agama di Dubai memberinya sebuah lingkungan di mana orang-orang dari berbagai latar belakang hidup berdampingan secara harmonis Mohamed Salah memilih namanya dengan makna mendalam, menggabungkan unsur-unsur yang memiliki resonansi spiritual yang mendalam Mohamed, nama yang dipuja karena kemurnian dan hubungannya dengan Nabi Muhammad Mencerminkan komitmen terhadap kehidupan yang benar dan berbudiluhur Dipilihnya Salah di bagian kedua nama saya menunjukkan pentingnya doa dalam iman baru saya, kata Salah Bagi Salah, setiap kali dia mendengar namanya dipanggil, itu menjadi pengingat lembut akan kesucian sholat Penamaan yang disengaja ini mencerminkan perjalanan pribadi yang menjalin identitas dan spiritualitas Menciptakan hubungan harmonis antara nama pilihan saya dan praktik spiritual yang telah menjadi Bagian integral dalam hidup saya, tuturnya Kisah ini mengajarkan kita banyak hal, salah satunya adalah tentang kekuatan niat dan tekat dalam menghadapi tantangan Bagi seorang mu'alaf, menjalankan ibadah puasa Ramadan bisa jadi adalah tantangan yang besar Namun, dengan niat yang kuat dan tekat yang bulat, segala kesulitan akan terasa lebih mudah Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesabaran, kebersamaan, dan kebaikan hati dalam membantu sesama Terutama mereka yang baru mengenal dan memeluk Islam Semoga kisah yang telah kita bagikan hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua Untuk selalu bersyukur, berbuat baik, dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton